Halo semuanya, welcome and welcome back to this channel For those who don't know me, my name is V And I'm faith-based content creator Dan di channel ini, aku akan sharing tentang perjalanan imanku Kesaksian pribadiku dan bagaimana aku berjalan bersama dengan Tuhan Dan aku berharap setiap konten yang aku buat Juga bisa menyemangati perjalanan kalian bersama dengan Tuhan Oke, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Dan kalau kalian belum melihat video sebelumnya Kalian bisa melihatnya nanti Atau aku akan taruh linknya di description box below Dan tujuan aku membuat video ini Karena aku pengen ngasih tau ke kalian Bahwa sebenarnya itu Tuhan sudah menentukan akhir hidup kita Atau takdir hidup kita Like our destiny So God predestine our destiny to fulfill His purpose In other words, I want to say that God has a plan for everyone Tuhan punya rencana untuk setiap orang Oke, well ketika aku masih kecil ya Orangtuaku selalu ngajarin aku untuk You know, he steady hard Supaya kita bisa dapat pekerjaan yang baik Agar aku juga punya masa depan yang lebih baik lagi Dan tumbuh dewasa, bertemu dengan orang-orang Dan juga masyarakat baru Juga mendorongku untuk percaya Bahwa aku tuh harus memiliki kehidupan yang baik And I've been taught Kayak aku tuh diajari untuk selalu bekerja keras Untuk memenuhi kebutuhanku Namun pada akhirnya hal itu tuh tidak membawaku ke tempat yang seharusnya Like just work for living That's it Dan jujur, aku capek dengan hal itu Nah, saat aku baca kitab Yeremia 29 ayat 11 dan Efesos 1 Aku mulai memahami bahwa Tuhan itu sebenarnya punya rencana Dan dialah yang merancang my destiny Dan aku rasa banyak ya diantara kita yang mengetahui ayat ini Tetapi tidak banyak yang benar-benar memahaminya Kayak ayat ini tuh memang memiliki makna yang lebih dalam Jika kamu ingin menggalinya lebih lagi Tapi aku tidak ingin menggali lebih dalam ayat ini Karena bukan persiku I mean, aku bukanlah seorang lulusan teologi ya But I knew it because roh kudus yang ngajarin aku So, my concern is Adapada kitab Efesos 1 Dimana Tuhan itu mengatakan bahwa Dia itu telah menentukan takdir hidup kita Dan Tuhan itu telah mengatur kehidupan kita Sebelum kita itu dilahirkan Okay So, mulai dari ayat 4 Rasul Paulus itu memberitahu kita Bahwa Tuhan itu telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Dalam terjemahan NIV Dia berkata For He chose us in Him Before the creation of the world Perhatikan kata choose us Atau memilih kita Jadi Tuhan itu sudah memilih kita Sebelum dunia itu dijadikan Bayangkan ya Betapa amazingnya Tuhan Dia itu merencanakan sesuatu Sebelum semuanya itu diciptakan Dan itulah mengapa Aku tuh sering ya Katakan bahwa kita semua ini Ini bukanlah sebuah kesalahan We are not a mistake Mungkin ada beberapa dari antara kita Yang sering berkata Kenapa aku dilahirkan di tengah keluarga Yang tidak kaya raya Atau mengapa aku tuh terlahir You know Di keluarga yang broken home Whatever the excuses is Listen I wanna say it again You're not a mistake Jangan sekali-kali berkata Seperti itu Seolah-olah Tuhan itu gak adil Atau menempatkan kamu Di tempat yang salah It's not working like that Or you know It has nothing to do With your family background Kita semua tahu Orang tua kita itu Cuma sebagai perantaranya Tuhan Untuk melahirkan kita And of course Kalian tidak bisa memilih Okay It's not about your family Your fortune But it's about you and God Antara kamu dengan Tuhan You got it Dan di dalam ayat 11 itu Dikatakan In him we were also chosen Having been predestined According to the plan of him Who works out everything In conformity With the purpose of his will Di dalam dialah Kita juga telah dipilih Yang telah ditentukan Dari semuanya Dari semula Menurut rencana dia Yang mengerjakan segala sesuatu Dengan maksud kehendaknya Maksudnya kehendak Tuhan So Tuhan punya tujuan Untuk semua orang Tuhan telah menetapkannya Sebelum mereka dilahirkan Is that an amazing That's why it is called Predestine Pre artinya itu Before atau sebelum Then destination Artinya the end Atau akhir So Tuhan telah menentukan Akhir hidupmu Sebelum dia memulai hidupmu Tuhan mempunyai rencana Untuk membawamu Ketempat You know Dimana seharusnya Kamu itu berada But you may not follow the plan Kalau kamu mengetahui Rencana Tuhan Kamu mungkin akan mengatakan Gini Udah deh Tuhan Lupain aja rencananya Because you know what The plan is always Always hard Dan inilah sebabnya Di dalam kitab Yerimia Tuhan itu berkata Aku mengetahui Rancangan apa yang ada Padamu God knows it Tetapi Tuhan Tidak pernah memberitahukan Rancangan itu Kepadamu Kan gak ada ceritanya Bahwa Tuhan itu Berbicara audible Ke kita Dan bilang Nanti kamu jadi dokter Pengacara Pendeta Counselor You name it Tapi Tuhan berjanji Untuk mengajarimu Akan selalu ada Sama kamu He will instruct you And guide you Asalkan kita itu Taat kepada Tuhan Tuhan hanya akan Menunjukkan visimu Tetapi dia itu Tidak akan pernah Memberitahumu Bagaimana kamu itu Akan mencapainya Karena Visimu itu adalah Gambaran sekilas Akhir Hidupmu Dan Ada banyak contoh Di dalam alkitab Dimana Tuhan itu Hanya memberikan visi Tetapi tidak memberitahu Kerencana untuk Mencapai visi tersebut Dan salah satu contoh Yang bisa aku ambil Adalah kisah dari Seorang Joseph Atau Yusuf Kalian semua Tau lah Tidak mudah bagi Seorang Yusuf Yang tadinya Sempat dijual Menjadi budak Dan dipenjara Malah mendapatkan Kedudukan penting Di Mesir Dan justru Dengan proses Dia dijual Menjadi budak Akhirnya dia itu Bisa menyelamatkan Banyak nyawa Dalam Kedaulatannya Tuhan Tuhan itu Mengatur hal ajaib Ini Dalam hidup Yusuf So that's why I mean Kalau Yusuf tahu Bahwa dirinya akan Dijual dijadikan budak Lalu dimasukkan Ke penjara Aku yakin Yusuf itu akan berkata Pilih orang lain Sajalah Tuhan Karena dia tahu Bahwa rencana Untuk mencapai visi Dia itu Akan sangat sulit Gitu So lewat cerita Yusuf Kita seharusnya tahu ya Yes Tuhan taruh Setiap keinginan Atau desire Dalam hati kita Untuk memilih Untuk menjadi apa Kita Tapi itu hanya sekilas saja Tuhan tidak pernah Kasih tahu Jalannya akan Seperti apa Dan bagaimana And that's why Kita harus benar-benar Taat sama Tuhan Mengikuti setiap Instruksi dari Tuhan Also Sekalipun mungkin Saat ini kita merasa Melakukan sesuatu Sudah melakukan sesuatu Tapi kita tidak pernah Melihat Atau belum melihat Hasilnya Just keep going And always ask God for guidance Karena kita memang Tidak bisa berjalan sendiri Remember Between the end And where you are Is called The plan Rencana itu adalah Proses untuk Membawamu ke Tujuan hidupmu So your plan Is a secret to God Rencanamu itu adalah Rahasia Untuk Tuhan Saat ini Di tempat dimana Kamu berada Mungkin bukan Tempat yang kamu inginkan Tapi itu adalah Bagian dari Rencana saja Jika kamu mungkin Kehilangan sesuatu Dalam hidupmu Don't be panic Karena itu semua Adalah bagian dari Proses Tuhan bekerja Dalam pengembangan Karakter Dan pengembangan Kesabaran kita Hal ini Mempersiapkan kita Atau kamu Untuk sesuatu Yang sudah Tuhan persiapkan Untukmu And so Kamu itu perlu Menghargai proses Yang telah kamu lalui So do not Underestimate your journey Even your mistake Tuhan itu akan Menyesuaikannya Untuk memenuhi Tujuannya Dan dia itu Akan menggunakan Semua kesalahan ini Kesalahan yang sudah Kamu buat itu Dan menyesuaikannya Kembali untuk Membawamu Ketujuan semula Gitu kan So Buat kalian ya Yang merasa Belum tahu Apa tujuan hidup kalian Pray and ask God about it He will surely Give you the desire To do something Tapi ingat Your way is not His way Yang perlu kamu lakukan Adalah taat And stick to him Abide in him And God will surely Direct your path Dan kita itu Dipanggil Untuk memenuhi Tujuan Tujuannya Tuhan Dalam karunia kita Masing-masing Dan melalui kita Nama Tuhan itu Dipermuliakan Memang dibutuhkan Waktu untuk mencapainya Dan prosesnya itu Mungkin sulit Tetapi Tuhan itu Berjanji untuk Selalu berjalan Bersama kita Because He is Emmanuel And he is faithful So alright That's all for today Kalau kalian suka Dengan konten-konten Seperti ini Please share Like, comments And subscribe To support this channel Dan aku berharap Kalian belajar sesuatu Dari setiap video Yang aku bagikan Thank you everyone I'll see you on my next video Bye